Terima kasih telah menonton Tidak saja menyebabkan dua warga tewas dan empat tertimbun Longsor juga mengakibatkan seluruh perjalanan kereta Bogor Sukabumi dihentikan Bencana yang terjadi pada selasa malam ini mengakibatkan jalur rel menggantung Dengan panjang sekitar 10 meter dan pondasi rel tergerus hingga setinggi 15 meter Untuk sementara PTKI menggunakan jalur yang tidak terdampak longsor Namun untuk menggunakan satu rel yang tersisa Pihaknya harus melakukan penguatan lahan pada pondasi rel yang jaraknya Sekitar 1 meter dari lokasi longsor Wakil wali kota Bogor menyatakan pemberhentian perjalanan ini minimal akan berlangsung selama 3 hari Ia berharap proses perbaikan dapat lebih cepat dilakukan Mengingat kereta api merupakan salah satu moda transportasi favorit warga Dan merupakan jalur ekonomi Untuk secepatnya bisa membangun turat barangkali ya Atau mengamankan area lintasan kereta api karena ini sangat vital Ini sangat strategis karena di jalan Cikaretek masih terjadi pembangunan turat juga Arah ke Sukabumi hampir terputus ya Hari ini kalau kita tutup juga 2-3 hari ini artinya kereta api tidak bisa jalan Artinya perekonomian juga harus kita pikirkan Namun saat ini prioritas adalah bagaimana kita mengevakuasi warga yang masih tertinggi Tanggapi hal ini PT KAI Daop 1 menyatakan akan segera melakukan perbaikan jalur rel Bogor Sukabumi Yang mengalami longsor sehingga jalur itu bisa segera berfungsi Saat ini direncanakan kita berhenti operasi 3x24 jam Namun setelah kita sampai lokasi ini dengan melihat kondisi ya Kita akan mengamankan jalur yang baru ini ya Jangan sampai ikut tergerus juga gitu ya Jadi kalau ini sudah kita amankan Kemudian di batu tulis kita pasang kembali tracknya ya Seolah akan lebih cepat dari 3x24 jam Selanjutnya sejumlah petugas dikerahkan untuk memasang penguat pada fondasi rel Untuk memastikan keamanan jalur kereta yang baru Sehingga dapat mencegah terjadinya longsor susulan Saat ini proses pengembalian tiket kereta pun sudah dilakukan Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat